Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adam Marcel Mahasiswa IDN Pada part ke 14 Di ngoding aplikasi Eroset Makanan Kita bakal bikin Main View Model guys ya Kelas Main View Model di package Data View Model oke jadi Dalamnya ada banyak nih kita ngoding banyak nih sekarang Kita langsung aja ke proyeknya Kidzen Youtube Gradle Sync Finish kita Maksimize dulu kita buka nih proyek Kemudian Di Kidzen Youtube Package Kidzen Youtube kita bikin New Package namanya adalah View Models Kita pake S ya karena disini Ada bakal ada 2 view ada beberapa View Model yang pertama kita Bikin namanya Main View Model new Kotlin Class Main View Model Kita bikin Kelasnya nah kita mulai ngoding ya Guys jadi disini Ini kita bikin Namanya Annotation Hilt View Model Kemudian disini Kita Bikin Annotation Inject I nya besar guys Constructor Di dalam sini kita bikin private file Variable apa Variable yang private ya Repository Koma Saya nanti bakal jelasin deh bedanya file sama var ya Ini ngoding dulu application Ini ngoding dulu application Kemudian di dalam sini kita bikin titik 2 Kita tulis android view model Kemudian di dalamnya parameternya ada application Setelah itu di dalam ini kurung kurawal Kita bikin variable var ya Get recipes Get recipes Kemudian Bukan get recipes Jangan get recipes deh Kita bikin recipesnya response Recipes Response Kemudian Apa javarnya itu di dalamnya Di dalam recipes response Ada Mutable Live Data Kemudian Kita bikin kurung beginian Kurung tajam begini Network result Setelah itu Kita bikin lagi Kurung beginian lagi Ada food recipes dalamnya Food recipe ya Model food recipe ya Bukan food recipes Sama dengan Mutable live data Oke Parameternya kosong Kita bakal bikin function get recipes disini Function Get recipes Parameternya ada Ada queries ya Queries Isinya apa? Map string Kita bikin stringnya 2 String Sama ini Setelah Kemudian Kita kasih sama dengan Kita bikin View Model Scope Launch Kita bikin scope launch Nah di dalam sini Nanti kita bakal bikin Get recipes Save call Queries Tapi sebelumnya Kita coding dulu Di luar Sini Apa yang bakal kita coding Di luar sini Di luar sini Kita bakal coding Yang pertama ada Function Has Internet connection Kita bikin dulu Private Function Has Internet Connection Has internet connection Sudah benar Parameternya kosong Kita kasih titik 2 Tipe datanya Boolean Kemudian kita bikin kurung Begini Kurung kurawal Ada file Connectivity manager Connectivity manager Sama dengan Kita bikin Get application Di dalamnya ada Application Application Kemudian Kita kasih titik Kita tulis Get system service Get system service Di dalamnya ada Di dalam sini Parameternya ada Context Context Dot Connectivity service Connectivity service Kemudian Di sini Kita pilih S As connectivity Manager Setelah itu Kita bikin Variable baru Di dalamnya Di dalam sini Namanya File Active Network Active Network Oke Apa aja isinya Isinya connectivity Manager Connectivity Manager Dot Active Network Dot Active Network Tanda Tanda Tanya Oke Kita kasih titik 2 Return False Oke Nggak error ya Oh ada error Ini kenapa error Karena kita belum bikin permission guys Kalau kita alt enter Kita add permission Access network state Coba kita buka ini Manifest Nah di sini kan Nggak ada sebelumnya ya Nggak ada Usage permission Kalau kita alt enter Di sini nanti dia muncul Di android manifest Nah udah Kalau kita lihat android manifest Lihat Usage permission Android name Access network state Jadi kalian bisa nambahin manual Atau bisa Gunakan Alt enter ya guys Oke lanjut Kita kanjut Kita ke Return Return When Ini masih ada error Sabar ya guys Karena emang belum kelar Return when nya Yang pertama Capabilities Capabilities Lupa guys Kita belum bikin Variable capabilities Jadi masih merah ya Kita bikin dulu di sini File Capabilities Bukan capabilities Doang Ada Connectivity manager Kita kasih Get Network capabilities Di dalamnya ada Active network nya guys Capabilities ya Pakai tanda tanya juga Di sini di luar tapi Tanda tanya kemudian Titik 2 Kita kasih return nya juga False Oke Kemudian di sini Kita kasih capabilities Sudah nggak Merah kayak tadi lagi Kita pilih Has transport Di dalamnya ada Parameternya ada Network Capabilities Capabilities Kemudian Kita kasih namanya Transport Transport YV Transport YV Oke Kita bikin True Setelah itu Kita bikin Capabilities lagi Capabilities lagi Dot Has Transport Ada Network Capabilities lagi Ininya Transport Cellular Kita kasih True Lagi Guys Kemudian Setelah ini Kita bikin lagi Capabilities Ini kita Duplikat aja Biar cepet Guys Ah Kelamaan Antum Transport Ethernet Ethernet Oke Ininya juga True Guys Baru kita kasih Else Nih Kalau nggak salah When nya merah Gara-gara belum Dikasih Else Coba dikasih Else Kan Udah nggak merah lagi Else nya itu False Oke Kemudian Di atasnya Private Function Has Internet Connection Kita bikin Function baru Yang namanya Handle Food Recipes Response Jadi kita bikin Private Function Handle Food Recipes Response Response Oke Disini Dalamnya Ada Response Response Dari Retrofit 2 Kemudian Di dalam Sini Ada Food Recipe Kemudian Kita kasih Titik 2 Disini Kita panggil Network Result Dalamnya Ada Food Recipe Juga Jangan Lupa Kita Kasih Tanda Tanya Kemudian Kita Buka Kurung Kurawal Karena Di dalam Bakal Ada When Nanti Kalian Belajar Di programmer Zaman Now Channel Youtube Tentang Basic Kenapa Harus Maka When Kenapa Harus Maka If Kalau Sekarang Disini Praktek Aja Guys Jangan Lupa Belajar Basic Jangan Mau Praktek Jangan Mau Bikin Gue Pengen Bikin Aplikasi Bang Tapi Kagak Bisa Gak Tau Basic Sorry Guys Saya Suka Emosian Disini Two String Dot Kasih Dot Kasih Titik Biar Tidak Error Dot Contains Timeout Eh Kok disini Disini Kita Bikin Panah Kita Buka Kurung Ada Return Return Yang pertama Itu adalah Network Result Dot Error Karena Kita Bikin Error Dulu Guys Timeout Ininya Message T T T Time Out Kemudian Bikin Response Lagi Response Dot Dot Code Di Dalamnya Sini Kita Kasih Sama Dengan 402 Kita Kasih Kurung Lagi Kurawal Buka Kita Bikin Return Kita Bikin Network Result Dot Error Juga Guys Disini Tulisannya Message Nya Adalah Ap Key Ap Key Ap Key Limited Dibatasin Kita Bikin Lagi Response Yang Ketiga Saat Success Is Successful Oke Kita Bikin Ini Dulu Response Response Body Response Body Kita Kasih Ini Tanda Seru 2 Result Kita Bikin Is Null Or Empty Disini Kita Kasih Kurung Buka Kurung Kurawal Kita Bikin Return Network Result Dot Error Lagi Dot Error Lagi Disini Message Nya Adalah Ini Bukan Tanda Tanya Message Nya Adalah Recepis Not Found Kemudian Baru Kita Bikin Response Yang Is Successful Disini Kita Bikin Kurung Kurawal Panas Sama Kurung Kurawal Kita Bikin Variable Food Recepis Aja Pake S Sama Dengan Response Body Lagi Ada Ada Apa Aja Disini Langsung Kita Return Network Result Dot Dot Success Guys Dot Success Kita Kasih Parameternya Food Recepis Kita Kasih Tanda Seru Oke Baru Kita Bikin Response Lagi Bikin Nggak Nggak Usah Else Aja Langsung Karena Kalau Misalkan When Nggak Dikasih Else Kurang Begitu Bisa Juga Jadi Error Else Kita Bikin Return Network Result Dot Error Parameternya Ada Response Dot Body Response Dot Body Lagi Response Dot Message Ada Error Guys Kurang Nih Kasih Panah Selanjutnya Di atas Handle Food Recepis Response Kita Bakal Bikin Function Lagi Kita Bakal Bikin Suspend Function Private Suspend Function Kita Namain Get Recepis Save Call Isinya Ada Di Dalamnya Disini Di dalam Get Recepis Ada Quier Recepis Ya Guys Quier Is Map String String Baru Kita Kasih Kurung Kurawal Biar Nggak Error Di Dalam Ada Recepis Response Dot Value Kemudian Sama Dengan Network Result Dot Loading Kita Bikin Yang Loading Disini Ya Guys Bukan Di Dalam Handle Handle Food Recepis Response Tapi Di Dalam Sini Disini Kita Bikin If Has Internet Connection Kita Panggil Kita Bikin Di Bawah Tadi Kita Kasih If Apa If Try Kita Bikin Try Juga If Try File Response Sama Dengan Repository Dot Remote Dot Get Recepis Get Recepis Quire Recepis Dalamnya Parameternya Recepis Response Bawahnya Dot Value Sama Dengan Handle Food Recepis Response Handle Food Recepis Response Parameternya Response 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 Disini Kita Bikin Di Dalamnya Tray Kita Bikin Setelah Tray Kita Bikin Catch E Dot Exception Dari Java Length Ada Apa Di Dalam Catch Itu Ada Recepis Response Dot Value Sama Dengan Network Result Dot Error Message Adalah Recepis Dot Error Kita Bikin Kurung Kurawa Kurung Beginian Baru Kita Bikin Message Recepis Not Found Kemudian Baru Kita Bikin Disini Setelah If Else Kita Bikin Di Dalam Else Ada Recepis Response Dot Value Salah Salah Dot Recepis Response Dot Value Sama Dengan Network Result Dot Error Network Result Dot Error Message No No Internet Connection No Inter Internet Connection Coba guys yang exception nya kita hilangin import nya Jadi kita gak perlu pakai ini ya Gak perlu pakai import tadi java lang nya gini aja Oke kalau udah yang java lang exception nya kita hapus disini jadi ini kan get recipe save call nya kan masih abu-abu belum kita panggil jadi kita panggil disini guys di dalam function get recipe Kita tulis get recipe save call parameternya biar gak error kita kasih queries oke udah gak ada error mungkin sekian dulu ya untuk part keberapa sih nih part ke 14 kita lanjut lagi ke part 15 ya jadi tungguin aja stay tune Jangan lupa di like subscribe sama di komen ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh